oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kolis kampret pada video kali ini saya mau berbagi tutorial lagi cara mendaftar di aplikasi dana dengan versi terbarunya disini kebetulan versi dana saya paling baru set disini saya coba download di playstore ya teman-teman yang belum mendownload silahkan diunduh atau didownload saja aplikasi dananya di playstore yang belum mendaftar ikuti video ini sampai selesai disini untuk versi dana saya terbaru ini versi 2.9.1 ya ini versi yang paling baru ya bosku baik langsung saja kita ke tutorial cara mendaftarnya kita langsung buka saja aplikasi dananya baik disini dompet digital untuk kamu dan dana terhubung dengan aplikasi seperti lazada jne Bukalapak dan masih banyak lainnya selain itu disini dana selalu aman dengan dana makanya disini kita nggak perlu khawatir ya download aplikasi dana selain aman dan ini bisa bertransaksi apa saja di aplikasi dana kita masukkan dulu nomor HP kita setelah kita masukkan nomor HP kemudian kita klik centang atau klik lanjut pastikan nomor HP nya yang aktif ya kita klik nanti saja lewati ini ini lokasi kita lewati saja kemudian disini kita wajib pilih yang nomor satu ya proses lebih cepat jika kamu menggunakan paket data dari nomor di atas jadi artinya gini teman-teman kalian usahakan waktu daftar dana pakai kartu yang sekarang digunakan untuk paketan ya enak itu lebih cepat tapi kalau menggunakan wifi itu lebih sulit juga karena minta verifikasi kode SMS ya mendingan kalian pakai HP atau nomor yang kalian sekarang digunakan buat paketan nah sampai disini kita disuruh membuat pin baru karena kebetulan di sini mohon maaf record saya tidak kebaca ya bosku di sini kita disuruh membuat pin baru kemudian kita verifikasi pin baru pin barunya jangan sampai lupa ya di sini karena kebetulan record saya tadi tidak dibaca atau tidak kebaca sama ini sama pihak aplikasi dananya mungkin karena privasi ya Hai setelah itu ini sudah selesai setelah kita buat pin otomatis dibawa ke tampilan seperti ini ini sudah selesai nah ini kita pilih saja ini pakai rekomendasi keamanan pilih yang paling atas kalau minta pin untuk semua transaksi itu setiap transaksi kita disuruh minta kita disuruh memasukkan pin mendingan kita pilih yang atas saja kita klik mengerti dan sudah berhasil ya ini artinya sudah selesai mendaftar di aplikasi dana lebih cepat kalau kita menggunakan nomor yang kita gunakan itu buat paketan itu prosesnya lebih cepat banget ketimbang kita menggunakan wifi Oke semoga video tutorial ini bermanfaat buat teman-teman jangan lupa bantu di subscribe like comment saya lebih kurangnya mohon maaf jika ada salah kata saya Kolis Kampret wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh